Hey guys, it's Miguel and Rodo Adwin, what's up? Selamat siang guys, aku lagi ada di Meteora Yunani Meteora ini dikenal sekali sebagai tempat dengan banyak monasteries yang dibangun di atas batu-batu gunung seperti ini Nah, aku sekarang lagi ada di salah satunya Dalam bahasa Yunani, meteora itu berarti suspended in the air atau digantung di atas awan Dan ya, aku bakal cerita tentang monasteries di sini By the way, semuanya orthodox, jadi langsung aja kita check it out Terima kasih telah menonton Selamat pagi guys, sekarang jam 7, aku lagi ada di stasiun Gambil Gak bercanda, ini lagi ada di stasiun Larissa atau Larisis Ini adalah stasiun utamanya Athens, yang ada di pusat kota Dan hari ini aku bakal naik kereta 4 jam menuju Kalambaka Baru dari situ dijemput oleh tour ke Meteora Jadi gak ada yang langsung gitu loh Karena memang jauh 300 km Dan kereta untuk ke Kalambaka itu setiap hari ada 4 atau 5 kereta gitu Tapi yang ekspres atau yang cepat itu cuma ada 1 pulang pergi Jadi berangkat ke Kalambaka dari Athens itu 7.20 dan balik 5.15 sore Terima kasih telah menonton! Aku udah nyampe di kota Kalambaka, ini bener-bener di tengah Yunani Dan kota ini berpenduduk 10.000 orang Tapi tiap hari ada pendatang 20.000 orang Apalagi pas summer Nah sayang banget ini Claudi Cuman kita bakal naik ke sana Dan kota ini dinamakan Kalambak, itu bahasa Turkish Karena waktu abad ke-15 waktu Turkish datang ke sini buat invade Mereka liat fortress itu Monks itu pada tinggal di atas Jadi kayak dibilang great fortress dalam bahasa Turkish disebut Kalambak Nah dari situ jadinya Kalambaka, gitu Nah ini kalau cerah kayak gini bener-bener keliatan semuanya Dan ini dari atas ya Nah ini sekarang lagi Claudi kayak gini Tapi konsepnya tuh keren karena filosofinya mereka itu ada di atas awan gitu loh Karena mereka kan orang suci, tempat suci Nah ini pas salju, ini pas Claudi Nah ini bener-bener di atas awan gitu loh Nah dari Kalambaka station tadi aku langsung dijemput oleh tour agent gitu Itu aku register secara online cari di internet Sebenernya gak ada pilihan lain karena bener-bener kota kecil Jadi antara kalian sewa kendaraan Tapi kendaraannya juga lumayan Ini tournya 30 euro Udah termasuk semuanya Udah termasuk antar jemput Terus dapet guide juga Jadi ya kurang lebih bakal sama Kalau misalnya kita sewa mobil atau apa Gak ada transportasi public juga disini Jadi ya mending ikut tour Udah dijelasin semuanya lengkap Dan gak perlu repot lagi Nah di belakang aku ada monasteriesnya Jadi di atas gunung semua, di atas bukit itu semua Dulunya itu ada 20an Tapi sekarang sisa 6 Dan kita bakal masuk ketiga Nanti ketahuan Sudah masuk Bayar 3 euro Dan ini tempatnya bagus banget ternyata Ini katanya yang salah satu yang masih asli Yang direnovasi tapi dikit banget Jadi masih dijaga keoriginalisan Keorisinilannya Ini ada lift mungkin untuk emergency Lumayan tingginya 150an meter Aku udah nyampe, ini di puncak dari Holy Monastery of Saint Nicholas Tadi parkir mobilnya disitu guys Dan manjat, nanjat sampai kesini Tangga yang aku barusan naik dibangun tahun 1950 Dan sebelum itu Itu bener-bener harus manjat tebing guys Terus kalau misalnya kalian mau naik kesini Kalau dapat izin dari para biarawan-biarawati disini Kalian dilemparin kayak rope ladder gitu Buat kalian manjat ke atas Jadi tangga tali gitu Tapi sebelum itu gak ada tangga sama sekali Jadi ini lumayan baru Puncak kejayaan Monastery disini ada di abad ke-16 Sekarang sisa cuma 6 doang Awalnya dari 24 Nih ada sisa reruntuhan kalau kalian bisa liat disana Dan disebelah sini juga ada nih Di sana gitu Sekarang sisa 6 aja Jadi bersyukur sih masih bisa kesini Melihat keindahan yang aku belum pernah liat sebelumnya Hehehe Jadi di dalamnya tuh Tangga-tangga gitu loh Banyak lantai setengahnya Nah ini ada chapel kecil Buat berdoa Terus kita turun 2 anak tangga Ini ada chapel lagi Jadi bener-bener setengah level Setengah level Setengah level sampai puncak tadi Oke sekarang kita turun ya Ini view dari sini Cakep banget Oke mari kita turun Dan langsung ke Monastery yang berikutnya Mungkin yang itu deh Mungkin yang itu Oke Let's go Wah anginnya Cantik loh guys ada sakura Cantik kayak ayang Hehehe Aduh ayang Ayang kamu gimana ayang Oke kita lanjut ke Monastery yang kedua Ini adalah Warlam Monastery Ini satu-satunya Monastery yang Namanya itu bukan dari Santo Santa Nah yang ini Dibangun oleh Warlam sendiri Beliau adalah seorang hermit Di abad ke 13 Beliau bener-bener naik turun Bawa batu tiap hari buat bangun Gedung ini Tapi dulu gak segede ini nih Ini gede banget itu udah Dibangun beberapa kali gitu loh Ini ciri-ciri gereja ortodoks Adalah kursinya beda sendiri Dan dia tuh Ruang tengahnya gede Altarnya juga kecil Kayak sangat baru Dari Dalam situ Sayang banget gak boleh ngerekam Cantik banget gerejanya Dan ada beberapa imam yang datang Buat ziarah ke gerejanya Sekarang kita ke 16th century barrel Nah ini Adalah barrel yang gede banget Untuk Mengkoleksi air hujan Karena di atas ini Bener-bener gak ada sumber air Kecuali air hujan Ini bener-bener gede banget guys Ini sekarang aku lagi ada di The net Ini adalah Bener-bener Cut roll yang dibuat Untuk ngangkat barang Ini lumayan tinggi guys Kalian bayangin kalo Manjat Lihat tinggi banget kan Jadi bahan bangunan Batu-batu itu diangkat kesini Dan sekarang ini udah pake Mesin cut roll ya Udah ada mesin ya Tuh disitu Zaman dulu Pakain ini nih Cut roll zaman dulu Bener-bener bisa diputar Asik Orang muterin ini nih Buat ngangkat barang Bisa ngangkat orang juga Masuknya lah disini Ini masih bisa muter loh Sampai jumpa Ini varlam monastery Ketutupan kabut nih Lagi tunggu Udah kebuka Jadi ada foto yang terkenal banget Dari Najiu Ambilnya di spot ini Oke ini udah di monastery yang terakhir Satu hal yang unik dari monastery yang ini adalah Ini tuh biarawati semua Jadi perempuan Dan disini ada 34 biarawati yang tinggal disini Ini salah satu dari dua monastery yang semuanya perempuan Nah tapi kabutnya ini udah naik guys Ini udah jam 3 sore Jadi Gak bisa ngeliat apa-apa Tadi di jalan itu bener-bener buntu Visibility cuman kayak 5 meter ke depan Ini suasana di monasterynya Jadi buat kasih gambaran Buat kalian yang gak ngerti Monastery itu mungkin kayak paroki Atau tempat dimana Para imam Biarawan-biarawati itu tinggal dan Berdoa Dan beribadah Jadi ada rumah Ada gereja Ada chapel Satu hal yang spesial juga dari monastery yang ini adalah Ini adalah satu-satunya monastery yang keliatan dari kota Dan karena itu Tahun 1941 Waktu Nazi datang kesini Ini tuh sempat Sempat kena bom Tentara Nazi Jadi sempat hancur Dan kosong selama 20 tahun Nah dari tadi kan selama di dalam monastery Ini aku ketemu banyak orang yang ziarah kan Satu hal yang menarik dari ortodoks Aku juga baru tau Ternyata mereka tanda selipnya itu terbalik sama katolik Jadi kalau katolik itu Jidat hati Kiri kanan Kalau ortodoks itu Jidat hati Kanan tengah Jadi gini Gitu Menarik ya Keluar-keluar Cerah banget nih Udah gak ada kabut lagi Mantap Semoga nanti dapat view Soalnya tadi kita itu mau Kayak ada satu spot foto gitu yang bagus banget Cuman Tadi bener-bener berkabut Jadi sekarang kita bakal coba lagi Semoga Cerah And to our last stop Are you guys ready? Agak seriket berkabut tapi Tetep aja cakep sih Kayak ayang Dari sini keliatan sih beberapa monastery Satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam ketutupan disana Ini tempat shootingnya Game of Thrones Ada disini Kita habis foto-foto barusan Dan ini adalah stop terakhir kita Wah bener-bener bersyukur banget bisa ke tempat ini ya Keren banget tempatnya Bener-bener bayangin Ada orang yang bisa bangun di atas kayak gitu 400 tahun yang lalu Belajar banyak banget disini tentang Greek Orthodox Tentang tata cara agamanya Dan lain-lain Bener-bener bersyukur banget bisa kesini Sekarang aku mau balik ke Athens Bakal naik kereta 4 jam lagi And ya Semoga kalian bisa kesini juga suatu hari nanti Thank you guys for watching Semoga kalian suka Bye-bye Sub indo by broth3rmax